Ibadah Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh Al-Quran Surah Azariyat ayat 56 hingga 58 Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia Adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla Dan Allah maha kaya tidak membutuhkan ibadah mereka Tetapi merekalah yang membutuhkannya Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah Ia adalah makhluk yang sombong Secara sifat ibadah itu ada yang masuk kepada kategori sunnah Dan ada juga yang masuk kepada wajib Akan tetapi dalam pelaksanaannya Ada yang lebih cenderung mengerjakan yang sunnah Sehingga lupa terhadap yang wajib Ada juga yang lebih mencintai yang wajib Sehingga yang sunnah ditinggalkan Padahal sunnah dan wajib adalah dua ibadah yang saling berkaitan erat Dari sisi keutamaan Hukum mengerjakan ibadah wajib adalah mutlak dikerjakan Artinya setiap muslim harus mengerjakan ibadah itu Apabila meninggalkan maka ia akan mendapatkan dosa Sementara ibadah bersifat sunnah Setiap muslim tidak harus mengerjakan urusan itu Dan tidak berdosa bila meninggalkannya Banyak diantara kaum mukmin apabila azan berkumandang Mereka berlehah tidak mengindahkan panggilan Untuk segera sholat berjamaah di masjid Padahal sholat berjamaah di masjid Bagi laki-laki menurut kebanyakan ulama adalah sebuah kewajiban Tapi pada kenyataannya Umat islam malah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing Banyak orang kaya di dunia ini lupa terhadap hak orang-orang miskin Sehingga mereka tidak sadar terhadap sebuah kewajiban terhadap hartanya Hendaknya manusia mengeluarkan zakat Karena pada setiap harta yang kita miliki ada hak fakir miskin Pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah Episode Hasanah kali ini akan membahas tentang beberapa ibadah wajib Yang seringkali kita lupakan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Hasanah Enciklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda Untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan Di antara ibadah yang sering dilupakan oleh umat muslim Adalah menjawab salam Ulama juga sepakat bahwa memberi salam hukumnya sunnah Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada lima Menjawab salam menjenguk orang sakit Mengiringi jenazah Memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin Hadis riwayat Al-Bukhari dan muslim Mereka berselisih Tentang apakah kewajiban menjawab salam gugur Jika salah seorang sudah menjawabnya Imam Malik dan Ash-Shafi'i menyatakan Gugur kewajiban menjawab salam Sedangkan para ulama ahli kufah Menyatakan tetap menjadi fardu kifayah Salam adalah sahapaan yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang Dan bisa mempererak tali persaudaraan Semua doa untuk kebaikan bagi kita Hingga sudah selayaknya kita membalas dengan kebaikan juga Namun jika ucapan salam yang berupa doa Tidak diucapkan dengan baik dan benar Bahkan diucapkan asal-asalan Tak ada kewajiban bagi kita untuk menjawabnya Menjawab salam memang wajib dan memberi salam memang sunnah Namun ada beberapa kondisi di mana seseorang Sebaiknya tidak memberi salam Di antaranya adalah Kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang membuang hajat Orang yang sedang azat Sedang membaca Al-Quran Dan talbiah saat ikhram Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Ibnu Umar menyebutkan Bahwasannya ada seseorang yang lewat sedangkan Rasulullah sedang buang air kecil Dan orang itu memberi salam Maka Nabi tidak menjawabnya Hadis Riwayat Muslim Salat lima waktu bagi umat Islam adalah wajib Bukan tiga waktu tapi lima waktu Memang ada beberapa keringanan dalam hal sholat Seperti ketika berpergian atau sakit Berupa menggabungkan waktu sholat dan menyingkat rakaat Namun pengecualian ini tidak berlaku selamanya Karena kewajibannya jelas Salat lima waktu Salah satu ibadah wajib yang sering dilupakan lainnya adalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki Bahwa bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki uzur Salat lima waktu itu wajib dilakukan secara berjamaah di masjid Sebagaimana firman Allah SWT Dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan ruku'lah Beserta orang-orang yang ruku Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 43 Para ulama berbeda pendapat Dalam masalah hukum wajibnya sholat berjamaah Namun mayoritas ulama sepakat Bahwa sholat lima waktu Bagi laki-laki wajib dilakukan berjamaah Dan di masjid Dari Abu Rairah Ia berkata Telah datang kepada Nabi SAW Seorang lelaki buta Kemudian ia berkata Wahai Rasulullah Aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid Lalu dia mohon kepada Rasulullah SAW Agar diberi keringanan dan cukup sholat di rumahnya Maka Rasulullah SAW Memberikan keringanan kepadanya Ketika dia berpaling untuk pulang Beliau memanggilnya Seraya berkata Apakah engkau mendengar suara azan panggilan sholat? Ia menjawab Ya Beliau bersabda Maka hendaklah kau penuhi panggilan itu Hadis Riwayat Muslim Rasulullah SAW Tetap memerintahkan seorang laki-laki yang buta Untuk tetap sholat berjamaah di masjid Sholat berjamaah yang dilakukan di masjid Memiliki pahala yang besar Daripada sholat sendirian Sebagaimana sabda Rasulullah Sholat berjamaah 27 kali lebih utama Daripada sholat sendirian Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid Juga dijanjikan akan diangkat beberapa derajat Dibacakan sholawat Dan didoakan oleh para malaikat Sebagaimana sabda Rasulullah Sholat seseorang dengan berjamaah Lebih besar pahalanya sebanyak 25 Atau 27 derajat Daripada sholat di rumahnya Atau di pasar Maksudnya sholat sendirian Hal itu dikarenakan apabila Salah seorang di antara kamu Telah berwudu dengan baik Kemudian pergi ke masjid Tidak ada yang menggerakkan untuk itu Kecuali karena dia ingin sholat Maka tidak satu langkah pun Yang dilangkahkannya Kecuali dengannya dinaikkan Satu derajat baginya Dan dihapuskan satu kesalahan darinya Sampai dia memasuki masjid Dan apabila dia masuk masjid Maka ia terhitung sholat Selama sholat menjadi penyebab baginya Untuk tetap berada di dalam masjid itu Dan malaikat pun Mengucapkan salawat kepada Salah seorang dari kamu Selama dia duduk di tempat sholatnya Para malaikat berkata Ya Allah Berilah rahmat kepadanya Ampunilah dia Dan terimalah taubatnya Selama ia tidak berbuat hal yang mengganggu Dan tetap berada dalam keadaan suci Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Semoga kita semua diberikan kemudahan Untuk menjalaninya Amin Allahumma amin Kewajiban lain yang sering kita lalai Adalah membayar zakat Padahal kedudukan zakat begitu agung Dan diletakkan sebagai rukun Islam yang lima Zakat maal atau zakat harta Adalah salah satu bentuk ibadah Yang kebanyakan orang sudah melupakannya Banyak umat Muslim beranggapan Bahwa mengeluarkan zakat fitrah Pada hari raya idul fitri Sudah lebih dari cukup Padahal zakat maal Berfungsi untuk mensucikan harta Dari perkara yang haram Dan menjaga harta dari hak fakir miskin Hai orang-orang yang beriman Nafkahkanlah di jalan Allah Sebagian dari hasil usahamu Yang baik-baik Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan Dari bumi untuk kamu Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk Kemudian kamu nafkahkan daripadanya Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya Melainkan dengan memicinkan mata terhadapnya Dan ketahuilah Bahwa Allah maha kaya Lagi maha terpuji Al-Baqarah ayat 267 Para ulama sepakat terdapat beberapa syarat Bagi orang yang harus mengeluarkan zakat maal Pertama adalah yang mengeluarkan zakat maal Mesti seorang muslim Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan non muslim Lalu kami jadikan amal itu Bahagaikan debu yang berterbangan Al-Furqan ayat 23 Rasulullah s.a.w. juga bersabda Kepada Muaz bin Jabal radiallahu anhu Ketika beliau memutusnya ke negeri yaman Beritakan kepada mereka kaum muslimin Bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka Sodokoh dari harta mereka Yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka Dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka Hadis Riwayat Bukhori Dan syarat kedua adalah status merdeka Zakat tidak diwajibkan kepada budak dan hamba sahaya Karena hartanya adalah milik tuannya Maka tuannya lah yang wajib menzangkatinya Syarat ketiga Dalam berzakat adalah sudah memenuhi usia dewasa Zakat hanya diwajibkan kepada orang dewasa Tidak kepada anak-anak yang belum balik Akan tetapi jika anak itu memiliki harta Yang sudah sampai nishob satu tahun Maka walinya yang mengurusnya Wajib untuk mengeluarkan zakat dengan niat untuk mereka Syarat keempat dalam berzakat adalah berakal Orang yang tidak berakal kedudukannya Sama dengan anak-anak Maka walinya yang dibebani untuk membayar zakat Setelah syarat orang penzakat sudah dipenuhi Maka para ulama sepakat Bahwa ada beberapa syarat lagi Dimana harta itu wajib dizakati Pertama adalah status harta tersebut kepemilikan penuh Yaitu harta tersebut berada dalam pengawasan Dan kekuasaan penuh Dimana pemiliknya berkuasa untuk mengusahakan Dan mengambil manfaat dari usahanya Maka barang siapa yang memiliki harta dalam kepemilikan penuh Maka wajib baginya mengeluarkan zakat Kepemilikan itu bisa berupa hasil usaha Sewaan, pemberian negara, atau pinjaman Lalu kedua apabila status harta itu tercampur Maka bisa dikeluarkan selama kepemilikan harta masing-masing Bisa dibedakan Maka cara membayar zakatnya dengan cara terpisah Akan tetapi kalau tidak bisa dibedakan Maka membayar zakatnya dengan cara digabungkan Bagi kepemilikan harta gabungan Maka wajib bagi mereka mengeluarkan zakat Apabila sudah sampai nishob Seperti dalam pertanian Bagi pemilik tanah Wajib mengeluarkan zakat dari hasil tanamannya Sebagaimana yang mengerjakannya pun Wajib memayar zakat dari hasil bagiannya Harta menjadi wajib zakat apabila sudah sampai nishob Yaitu harta yang telah mencapai jumlah tertentu Sesuai dengan ketentuan syariah Namun apabila harta tersebut belum sampai kepada nishob Maka bebas dari kewajiban zakat Kalau kepemilikan hartanya beragam Maka bisa digabungkan berdasarkan kesamaan jenis Misalkan kerbau dengan sapi Kambing dengan biri-biri Dinar dengan dirham Dan mata uang dengan harta perniagaan Selama harta tersebut berlakunya satu tahun atau haul Dan sudah mencapai nishob Selama harta itu masih berupa harta produktif Seperti mata uang atau bidatang ternak Semua harta dihitung hasilnya Kecuali apa yang keluar dari bumi Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memanfaatkan harta Maka tidak ada zakat baginya Sampai genap satu tahun pada pemiliknya Hadis Riwayat Tirmizi Ada pun yang keluar dari bumi Seperti biji-bijian, buah-buahan Maka zakatnya ketika panen Dan tidak disyariatkan Menunggu satu tahun Sebagaimana firman Allah SWT Dan tunaikanlah haknya di hari Nishob atau sudah satu tahun Maka wajib bagi pemiliknya mengeluarkan zakat Berkembang Zakat hanya diwajibkan kepada harta yang berkembang Yaitu bisa bertambah dengan diusahakan Harta yang berkembang ini dibagi menjadi dua macam Yang berkembang dengan sendirinya Seperti binatang ternak dan tanaman Dan berkembang dengan berubah zatnya Serta diusahakan Seperti mata uang yang berkembang dengan diniagakan Ibadah wajib lainnya yang sering kita lalai daripadanya Adalah berpuasa selain di bulan Ramadan Yaitu puasa kifarot Atau puasa sebagai denda Karena sebuah pelanggaran Puasa kifarot adalah puasa yang wajib dilaksanakan Sebagai denda atas pelanggaran tertentu Perbuatan yang diwajibkan atasnya berpuasa kifarot Adalah melakukan hubungan badan Antara suami dan istri di siang hari Pada bulan Ramadan Melakukan hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan Bagi suami istri adalah sebuah pelanggaran Yang sangat berat hukumannya Bahkan seseorang yang melanggar larangan ini Akan mendapatkan kifarot atau denda Berupa puasa selama 60 hari berturut-turut Tanpa terpisah kecuali ada uzur syari'i Apabila tidak mampu Maka harus memberi makan kepada 60 fakir miskin Lalu membunuh seorang muslim tanpa disengaja Maka ia wajib membayar kifarot Dengan memerdekakan hamba sahaya yang beriman Atau bisa membayarnya dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut Lalu mencukur rambut ketika berikhrom Orang yang sedang berikhrom Baik haji ataupun umroh Wajib mentaati hal-hal yang terlarang dalam ikhrom Salah satunya adalah Dilarang mencukur rambut sebelum tahalul Apabila orang yang sedang berikhrom mencukur rambutnya Padahal belum tahalul Akan terkena kifarot atau denda Yaitu dengan puasa selama 3 hari Atau sedekah kepada 6 fakir miskin Dengan menyembelih binatan Sebagaimana firman Allah SWT Barang siapa diantara kamu sakit Atau ada gangguan di kepalanya Sehingga terpaksa mencukur kepalanya Tembusannya dengan saw Atau sedekah Atau menyembelih binatan Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 196 Berburu ketika berikhrom juga dilarang Dan terdapat konsekuensi denda Apabila larangan ini dilanggar Maka wajib membayar kifarot atau denda Dengan menyembeli binatang sebesar binatang buruannya Atau memberi makan kepada beberapa fakir miskin Atau puasa beberapa hari Besarnya binatang yang disembeli Banyaknya puasa Dan banyaknya fakir miskin yang harus diberi makan Ditentukan oleh seorang hakim yang jujur Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu membunuh binatang buruan Ketika kamu sedang ikhrom Barang siapa yang membunuh binatang buruan Balasannya dengan ternak sebesar yang diburunya Yang ditetapkan oleh dua orang yang adil Di antara kamu Yang merupakan hadiu Yang diantarkan ke Ka'bah Atau Kafaroh Dengan memberi makanan beberapa orang miskin Atau saum Yang seimbang dengan itu Agar dia merasakan akibat yang buruk Dari perbuatannya Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 96 Kafaroh Kafaroh dendah juga berlaku Dalam beberapa pelaksanaan ibadah haji Seperti jamaah yang sejak awal Diniatkan melaksanakan haji tamtu Baka wajib atasnya menyebeli hadiu Atau semacam kurban di tanah suci Jika karena satu dan lain hal Tidak mampu melaksanakannya Baka wajib membayar kifaroh Atau dendah Dengan puasa selama 10 hari Caranya puasa 3 hari Saat melaksanakan haji Dan puasa 7 hari Setelah kembali ke tanah air Sebagaimana firman Allah SWT Maka bagi siapa yang ingin Mengerjakan umroh sebelum haji Dalam bulan haji Maka wajiblah ia menyebeli kurban Yang mudah didapat Tetapi jika ia tidak mendapatkan Binatang kurban Atau tidak mampu Maka wajib berpuasa 3 hari Dalam masa haji Dan 7 hari lagi Apabila telah pulang ke tanah air Itulah 10 hari yang sempurna Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 196 Membayar kifaroh juga bisa dilakukan Apabila tidak mampu memenuhi nazar Apabila kita bernazar atau bersumpah Untuk melakukan sesuatu Namun karena satu dan lain hal Sumpah tersebut tidak bisa dilaksanakan Kita akan terkena sanksi kifaroh Atau dendam Misalnya Seseorang yang sedang sakit parah Kemudian dia bernazar Demi Allah Seandainya saya bisa sembuh Maka saya akan berinfak 10 juta rupiah Namun setelah diberi kesembuhan oleh Allah Ternyata orang itu tidak memiliki uang Maka ia konsekuensinya Harus membayar kifaroh atau dendam Dari sumpahnya itu Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak menghukum kamu disebabkan Sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah Tetapi dia akan menghukum kamu disebabkan Sumpah-sumpah yang kamu segaja Maka kifaroh dendam Melanggar sumpah itu Dengan memberi makan 10 orang miskin Dengan makanan yang bisa kamu berikan Kepada keluargamu Atau memberikan kepada mereka pakaian Atau memerdekakan budak Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian Saumlah 3 hari Yang demikian itu adalah kifaroh dendam Sumpah-sumpahmu Bila kamu bersumpah Tetapi kamu langgar Dan laksanakanlah sumpahmu Demikian Allah terangkan kepadamu Hukumu-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 89 Ayat ini menerangkan Kalau kita bersumpah Kemudian tidak mampu melaksanakan sumpah tersebut Kita harus membayar kifarot Atau denda dengan cara memberi makan Kepada fakir miskin Memerdekakan hamba sahaya Dan puasa selama 3 hari Para ulama sepakat bahwa nazar Boleh dilakukan selama tidak memberatkan kepada kita Namun tidak boleh dijadikan permainan Karena nazar adalah salah satu perbuatan Yang wajib dikerjakan Jika seseorang memiliki nazar Kemudian meninggal tanpa sempat menundaikan nazarnya Maka puasa nazar itu diwariskan Atau ditanggung oleh ahli warisnya Untuk disempurnakan Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dari Ibnu Abbas Radiallahu anhu Sesungguhnya Ada seorang perempuan telah bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia Dan ia meninggalkan kewajiban puasa nazar Yang belum sempat ia tunaikan Apakah aku boleh berpuasa untuk menggantikannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Menjawab Apakah pendapatmu Kalau seandainya ibumu mempunyai hutang Dan kamu membayarnya Apakah hutangnya terbayarkan Perempuan tadi menjawab Ya Dan Nabi sallallahu alaihi wassalam Bersabda Berpuasalah untuk ibumu Hadis Riwayat Muslim Nah pemirsa Inilah akhir kebersamaan kita Dalam hassanah pagi ini Semoga dengan tayangan ini Kita diberi kemudahan Dalam mengerjakan ibadah yang wajib Bersyukur dengan keadaan bangsa yang aman Lalu janganlah kita pandang remeh Sebuah perintah dari syariat agama Sekalipun perintah itu hukumnya sunnah Semoga Allah senantiasa membimbing kita Kepada jalan yang lurus Dan jalan yang diridoinya Dan mampu menambah keimanan kita Kepada Allah jala-jala lo Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.